Ketua TPPKK Kabupaten Muorojambi Faradila Zahara dan Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Junaidi menghadiri acara peluncuran program dahsyat yaitu Dapur Sehat Atasi Stanting di Desa Parit, Kecamatan Sungai Gelam. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita malam ini. Pemirsa saat ini JekTV sudah beralih ke siaran digital dan JekTV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita JekTV juga dapat diakses melalui kanal Youtube Persmi JekTV. Akhir kata saya Hamida Rizky pamit undur diri, selamat malam, selamat beristirahat, JekTV Inspirasi Kito. Bertempat di Desa Parit, Kecamatan Sungai Gelam, Ketua TPPKK Kabupaten Muorojambi Faradila Zahara dan Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Junaidi menghadiri acara peluncuran program dahsyat yaitu Dapur Sehat Atasi Stanting. Kegiatan ini dilaksanakan guna menindaklanjuti surat dari peluncuran program Dapur Sehat Atasi Stanting di Kampung KB, Kecamatan Sungai Gelam yang digelar di kantor Desa Parit. Sementara itu, Ketua PKK Kabupaten Muorojambi Faradila Zahara mengatakan, dengan peluncuran program dahsyat tersebut dapat mengajak masyarakat menyajikan makanan yang bergizi tinggi dan diharapkan dengan program dahsyat ini dari TPPKK KB Posyandu dan bidang desa bisa mengajak masyarakat menyajikan makanan sehat dan bergizi tinggi untuk ibu hamil, bayi, dan ibu menyusui agar angka stanting bisa rendah. Selain itu, PJ Bupati Bahyuni Diliansa melalui Asisten Bidak Administrasi Umum Kabupaten Muorojambi Junaidi menyampaikan, Pemkap Muorojambi saat ini bersama-sama menyaksikan secara langsung peluncuran program dahsyat Dapur Sehat Atasi Stanting. Untuk menekan angka stanting di wilayah Kabupaten Muorojambi, diharapkan dengan peluncuran program dahsyat ini bisa menekan angka stanting di Kabupaten Muorojambi. Nopia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.